Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam, sehat, dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor terbaru dari akun twitter at Brie Story yang berjudul Kudang Tua Cianjur. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Mungkin penghuni lama hanya ingin berkenalan, menunjukkan eksistensi kepada kita yang baru datang, tapi seringkali caranya sangat menguji nyali. Indra ingin berbagi pengalaman seram ketika bekerja di Pergudangan Tua di Cianjur. Memang begini keadaannya, tinggal dibersihkan sedikit saja sudah enak kok, kata Kang Ijal sambil cengengesan. Buset, ini sih sudah seperti gudang tidak terurus, berantakan sekali, akan kerja keras aku membereskannya. Nanti, mas tinggal di sini bareng Pak Rony, dia di kamar depan, sekarang orangnya lagi mudik, biasanya nanti malam, atau besok pagi sudah balik lagi ke sini, kata Kang Ijal lagi. Aku masih terus memperhatikan ruangan yang nantinya akan aku gunakan sebagai kamar tempat tinggal. Rumah yang berukuran cukup besar bagiku ini, letaknya paling belakang di komplek pergudangan, pergudangan yang akan menjadi tempat aku bekerja mulai besok. Ya, ini adalah pekerjaan baruku, setelah hampir satu tahun menganggur. atas informasi dari Bang Iwan, salah satu tetangga rumah di Jakarta. Katanya, ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan pergudangan di Cianjur. Tapi, di Cianjur, mau memangnya kamu? Tanya Bang Iwan waktu itu. Yah, tidak apa-apa Bang, sudah lama sekali nganggur ini, bosen aku, jawabku. Ya sudah, nanti aku tanyakan temanku lagi, siapa tahu masih bisa. Ya Bang, tolong ya, gaji berapa saja saya ambil deh. Itulah, percakapan awalnya, dan singkat cerita akhirnya pekerjaan ini jadi rejeki buatku, karyawan, pergudangan di satu tempat di wilayah Cianjur. Aku, sampai di lokasi pergudangan, sekitar jam 1 siang, hari minggu, sengaja berangkat pergi, pagi dari Jakarta supaya tidak keburu malam. Niatku berhasil, belum juga sore aku sudah sampai. Awalnya, aku pikir, komplek pergudangan ini letaknya di kota Cianjur atau minimal tidak jauh dari pusat keramean. Ternyata, salah. Dari Cianjur, masih harus menempuh perjalanan satu jam menggunakan kendaraan umum, angkot, dan ojek. Letaknya agak jauh ke arah selatan dari Cianjur. Agak lama, aku duduk di satu warung yang terletak tidak jauh dari gerbang masuk pergudangan, menunggu Kang Ijal. Siapa Kang Ijal? Kang Ijal ini, salah satu karyawan pergudangan juga yang tinggalnya tidak jauh dari sini. Jadi untuk bekerja dia bisa pulang pergi dari rumah setiap hari. Sementara aku, harus tinggal di mes, yang disediakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan distributor beras yang wilayah operasionalnya di Jawa Barat. Salah satu kudang besarnya ia di Cianjur ini. Jadi dulunya ini pabrik pakaian, tapi sudah dari dulu sekali tutup karena Krismon, ucap sang pemilik warung ketika berbincang denganku. Oh, begitu terus dibeli sama perusahaan ini sudah lama pak. Tanya aku mulai tertarik. Pabrik ini sempat kosong bertahun-tahun, sampai akhirnya dibeli perusahaan beras ini. Sepertinya di dalam, masih banyak mesin-mesin bekas perusahaan yang dulu terbengkalai, rusak. Lanjut bapak pemilik warung. Oh, jadi sempat kosong lama dan terbengkalai. Aku jadi penasaran ingin cepat-cepat melihat di dalamnya. Semoga emasnya kuat tinggal di mes itu ya. Hei, kata pak warung lagi. Memangnya kenapa pak? Tanya aku penasaran. Eh, tidak apa-apa. Jalanin saja dulu. Jawabnya pendek. Bapak warung ini membuat penasaran saja. Membuat aku jadi berfikir kemana-mana tentang semoga kuat dalam ucapannya tadi. Cukup lama aku ngopi, merokok di warung itu. Sampai kira-kira satu jam kemudian ada seseorang yang datang menggunakan motor parkir persis di depan warung. Mas Indra ya? Ucap orang itu setelah turun dari motornya. Iya, saya Indra. Kang Ijal ya? Benar. Ternyata, itu adalah Kang Ijal yang sudah aku tunggu sejak tadi. Setelahnya kami berkenalan sebentar berbincang masih di warung itu sampai memutuskan untuk masuk ke pergudangan. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, Kang Ijal mengenalkan wilayah luas-luas yang isinya ada dua gudang besar dan satu gudang kecil ini. Dan berakhir, di ujung paling belakang, letak di mana ada dua bangunan berbentuk rumah. Yang satu berukuran cukup besar dan satu lagi tidak terlalu besar. Bangunan rumah yang tidak terlalu besar inilah yang jadi mes tempat aku tinggal nantinya. Saya pulang dulu ya, sampai ketemu lagi besok. Sekitar jam setengah lima. Kang Ijal pamit pulang setelah selesai membantuku membereskan ruangan tempatku tinggal. Kirain mau menemani saya menginap di sini malam ini. Terus ini saya sendirian, Kang. Ucapku dengan nada kecewa. Tenang saja, Mas. Aman di sini, di depankan jalan besar. Aman sih, aman. Tapi tinggal sendirian. Di tempat luas seperti ini. Sedikit banyak cukup menggetarkan. Menggetarkan nyaliku. Nanti malam juga Pak Rony datang kok. Lagi-lagi, Kang Ijal cengengesan. Iya, kalau dia datang nanti malam. Kalau besok pagi bagaimana, Kang? Jawabku. Hei, ya tidak apa-apa, Mas. Karyawan sebelum Mas Indra saja sama kok. Sering sendirian juga di sini. Namanya, Pak Okta. Sepertinya, dia bakalan datang ke sini lagi. Ngambil barang-barang punya dia. Oh iya. Aku kerja di sini. Untuk menggantikan karyawan sebelumnya yang baru seminggu yang lalu mengudurkan diri. Beberapa barang miliknya pun. Masih ada yang tertinggal di rumah ini. Karyawan lama itu, yang sebelumnya tinggal di sini. Menjaga tempat ini. Jadi, di sini memang tidak ada satpam atau petugas keamanan. Kang Ijal bilang karena di dalam isinya tidak banyak. Hanya beberapa ton beras yang menunggu untuk didistribusikan. Sisanya, hanya layaknya gudang tidak terpakai. Yang isinya mesin-mesin rusak bekas pabrik selain masih banyak barang yang tidak berguna lainnya. Ya sudah. Sore itu, Kang Ijal pamit pulang. Sebelumnya, dia mengingatkan kalau nanti malam aku jangan lupa untuk mengunci gerbang depan. Malam pun tiba. Setelah selesai mandi dan membereskan barang-barang, aku duduk di depan TV menikmati segelas kopi menemani melepas lelah. Tapi, sendiriku tidak lama, karena tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Siapa malam-malam datang? Kang Ijal kah? Aku langsung berjalan menuju pintu dan membukanya. Assalamualaikum. Saya Okta mau mengambil barang-barang saya, mas. Ucap lelaki yang sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, mas. Ternyata, mas Okta, yang tadi diceritakan oleh Kang Ijal. Aku lalu mempersilahkan dia untuk masuk setelahnya kami berbincang di ruang tengah. Mas Okta ini, kemudian, banyak menceritakan semua hal tentang pergudangan ini. Pengalamannya ketika masih bekerja di sini termasuk alasan klise dia kenapa mengundurkan diri. Aku mendengarkan dengan seksama. Pokoknya, tidak usah penasaran. Kalau mendengar apa-apa atau melihat ada yang aneh tidak usah disamperin. Cuekin saja, tidak usah dipedulikan. Begitu, kata mas Okta, sebelum dia akhirnya berpamitan pergi dan aku mengantar ke gerbang. Jadi, sebelumnya aku sempat bertanya ke beliau. Sebenarnya kalau malam tempat ini aman atau tidak? Mas Okta bilang, Sebenarnya, aman-aman saja. Selama saya kerja di sini tidak pernah ada kejadian percobaan pencurian atau sejenisnya. Amanlah. Tapi, Tapi apa mas? Aku penasaran. Lalu dia menjawab dengan kalimat di awal tadi. Kalau mendengar atau melihat sesuatu hal aneh tidak usah penasaran. Abekan saja. Begitu singkatnya. Maksudnya apa? Kurang lebih aku tahu. Melihat situasi dan kondisi di sini aku berharap yang aku khawatirkan tidak akan terjadi. Jam delapan malam. Setelah mas Okta pergi, aku akhirnya benar-benar sendirian. Di lahan yang luas ini sendirian. Di lahan yang luas ini. Beberapa lampu sengaja aku biarkan tetap menyala walau tidak semuanya. Menghindari gelap total. Aku susuri jalan menuju mes di belakang setelah selesai mengantar mas Okta ke pintu gerbang. Jarak yang harus aku tempuh cukup jauh. Kurang lebih seratus meter. Di beberapa bagian berdiri pohon besar yang entah apa jenisnya. Sesampainya di mes. Aku langsung duduk di ruang tengah sambil menunggu Pak Roni datang berharapnya sih dia benar-benar datang. Dengan begitu aku tidak jadi sendirian di tempat ini. Bangunan berbentuk rumah ini memiliki tiga kamar di dalamnya. Memang diperuntukkan sebagai mes karyawan. Kamar depan ditempati oleh Pak Roni yang orangnya belum aku kenal dan temui. Kamar tengah berisi barang-barang sementara kamarku berada di paling belakang. Kalau boleh jujur, sendirian di tempat yang situasinya seperti ini. Nyata-nyata memang agak menggetarkan nyali. Apalagi aku sebagai orang benar-benar baru di sini. Ah, kalau tahu begini, aku berangkat ke sini besok Senin saja. Gumamku sendirian sambil menyalakan rokok. Segelas kopi sudah kubuat untuk menghangatkan tubuh. Udara di sini cukup dingin buatku yang terbiasa dengan pengapnya Jakarta. TV ruang tengah menyala, walau aku lebih banyak tidak memperhatikan layarnya. Masih mencoba terus berkenalan dengan setiap sudut rumah. Sendirian, bingung harus berbuat apa untuk menghabiskan waktu. Sementara kantuk sepertinya jauh dari rasa. Makanya, aku memilih tetap duduk di ruang tengah daripada masuk kamar. Seandainya pun Pak Roni tidak datang juga malam ini aku akan tetap di ruang tengah tidak berani tidur di kamar. Pintu rumah juga, aku biarkan terbuka padahal tidak terasa jam sudah menunjuk ke pukul sebelas malam. Ah, duduk di teras saja deh. Entah apa, yang ada di pikiranku sampai memutuskan untuk keluar dan duduk di kursi teras rumah. Dari teras ini, aku dapat melihat sebagian besar wilayah pergudangan walau tidak semuanya. Beberapa bagian, hanya gelap yang kelihatan, tapi setidaknya aku dapat melepas pandangan jauh menyusuri setiap sudutnya. Semua bangunan, yang ada di dalamnya gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala, hanya lampu di luarnya di dekat pintu saja yang menyala. Aku sudah pupus harapan menunggu kedatangan Pak Rony. Sudah hampir jam 12.30 malam, tapi dia belum juga menampakkan batang hidungnya. Sepertinya, aku akan sendirian malam ini. Rokokku habis. Aku berpikir, mungkin warung di pinggir jalan yang tadi siang aku hampiri masih buka. Maka aku memutuskan untuk pergi keluar ke warung itu. Berjalan kaki lagi, aku menuju pintu gerbang utama yang jaraknya lumayan jauh, dari gerbang itu sekitar 50 meter ke arah kiri. Disitulah, letak warung berada tidak terlalu jauh dari gerbang. Sesampainya di gerbang. Setelah aku membukanya, di kejauhan aku melihat kalau warung itu masih buka, lampunya masih menyala terang. Syukurlah, masih buka. Aku lalu melangkah ke sana. Belum tidur mas, tanya bapak warung ketika aku sampai di warungnya. Belum pak. Loh, bapak kok belum tutup warungnya? Tanya aku. Warung ini buka 24 jam mas. Eh, gantian sama anak saya jaganya. Agak lega. Aku mendengarnya. Berarti aku bisa setiap waktu mampir ke sini. Tinggal sama siapa di situ mas. Pak Roni memang sudah datang. Tanya bapak warung lagi. Loh, bapak kenal pak Roni juga? Ya iya, dia kan sering mampir ke sini. Pak Roni belum datang pak. Besok pagi paling? Iya, biasanya. Juga dia datang Senin pagi. Jarang sekali datang minggu malam. Setelahnya, sebentar aku berbincang dengan bapak pemilik warung ini. Sampai sudah hampir jam 1. Akhirnya aku mulai mengantuk. Pak, saya pamit ya. Sudah mengantuk ini. Aku berpamitan. Nanti kalau masih belum bisa tidur juga, kesini saja lagi. Ucap bapak warung. Aku mengiakan lalu melangkah pergi kembali menuju kemes. Seiring aku berjalan, udara dingin terasa makin menusuk. Setidaknya buatku. Jalan besar di depan pergudangan ini sangat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas. Lampu penerangan jalan juga minim jadinya terbilang gelap. Aku langsung mengunci gerbang setelah sampai dan masuk ke dalam. Gedung pertama yang aku lewati adalah bangunan yang paling besar. Bangunan satu-satunya yang digunakan untuk penampungan beras. Dalamnya kelihatan gelap. Hanya lampu depannya saja yang menyala. Aku lanjut berjalan. Tidak terlalu cepat melangkah. Bangunan berikutnya adalah bangunan yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama tapi masih cukup besar. Menurut Kang Ijal, bangunan ini tidak dipergunakan. Isinya hanya mesin-mesin rusak peninggalan perusahaan lama yang sudah bangkrut. Perusahaan yang menempat di wilayah ini sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Dari sela-sela jendela, aku melihat kalau isi dalam bangunan lampunya banyak yang menyala. Tidak terang-benderang, tapi cahayanya sangat cukup untuk ada aktivitas di dalam. Bingung. Aku lalu menghentikan langkah karena sebelumnya lampu dalam keadaan mati semua. Dan yang makin membuat aku kebingungan. Aku mendengar. Ada suara-suara mesin yang sedang bekerja. Suara mesin yang sedang melakukan produksi. Kok ada suara mesin? Pikirku. Penasaran. Aku lalu mendekat ke salah satu jendela untuk mencari tahu ada apakah sebenarnya. Benar. Ada pemandangan sangat aneh di dalam. Beberapa mesin kelihatan bekerja. Seperti layaknya pabrik yang sedang beroperasi dengan lampu yang menerangi setiap sudut bangunan. Ada apa ini? Kok semua mesin menyala? Tapi, walaupun kelihatan sedang ada proses produksi, aku sama sekali tidak melihat ada satu orang pun di sana. Aku terus memperhatikan, melayangkan pandangan ke setiap sudut isi bangunan. melihat setiap pergerakan roda mesin yang berputar normal. Sama sekali tidak ada indikasi kerusakan. Hanya sebentar. Mungkin cuma satu atau dua menit. Kemudian semuanya seketika berhenti. Lampu tiba-tiba mati berbarengan dengan deru mesin yang juga berhenti. Suasana langsung kembali gelap total dan sepi. Sekejap, aku terkesima. Kemudian perlahan berjalan mundur menjauh dari cendela. Aneh. Sangat aneh. Entah kenapa, setelah itu ada beberapa saat aku malah diam berdiri tanpa pergerakan. Seperti terkesiap dengan peristiwa yang baru saja aku lihat. Saat itulah, aku mulai mencium sesuatu. Indra penciuman menangkap satu bau yang awalnya samar tapi lama-kelamaan menguat. Bau yang sangat kas, seperti bau kentang rebus. Iya, kentang rebus. Bau ini timbul tenggelam. Ada saatnya samar dan menghilang. Ada saatnya sangat menyengat. Tapi, aku sangat yakin kalau ini memang bau kentang rebus. Seperti tersadar dari lamunan, aku langsung bergerak melangkah menuju mes di belakang. Di sini, nyaliku mulai goyah, makin merasa ada yang tidak beres. Di antara bangunan kedua dan ketiga, ada jalan kecil yang memisahkan jalan aspal ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Ketika sedang melewati jalan ini, aku menoleh ke arah kiri entah kenapa aku ingin melihat ke sana. Jalan yang nyaris gelap itu. Di ujungnya aku melihat ada sesuatu. Sesuatu yang hanya terlihat dalam bentuk siluet. Aku kembali berhenti sebentar, memperhatikan, penasaran. Siluet ini, awalnya seperti batang pohon yang berdiri tegak, tapi lama-kelamaan setelah aku perhatikan dengan lebih seksama lagi, ternyata, bukan. Sontak, tubuhku kaku, sejenak menahan nafas. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, tidak memakan waktu lama, akhirnya aku dapat memastikan bentuk siluet itu. Akhirnya, aku dapat melihat bentuknya dengan jelas. Di ujung, jalan itu, berdiri, sesosok, pocong, walau masih berbentuk siluet namun sangat jelas. Aku terpaku sebentar, tidak bisa bergerak, terkesima, ketakutan. Awalnya, siluet pocong itu hanya diam seperti sedang memperhatikan, tapi beberapa detik berikutnya, sosok seram itu terlihat bergerak mendekat ke arahku. Melihat pergerakan itu, aku langsung berlari, bukan menuju mes, tapi menuju pintu gerbang depan. Aku memutuskan untuk lari keluar menuju warung bapak tadi. Akhirnya, sisa malam, aku habiskan di warung itu, tidak berani masuk lagi ke pergudangan. Selesailah, teror pertama di pergudangan tua ini. Dimulailah, aku bekerja normal. Pak Roni memang akhirnya datang pada Senin pagi. ternyata di pergudangan ini ada lima orang karyawan termasuk aku, Pak Roni dan Kang Ijal. Dua lagi adalah Norman dan Setia, yang sama seperti Kang Ijal, mereka tidak menginap di mes tetapi pulang hari karena memang rumahnya. Masih di sekitaran Cianjur juga. Pekerjaanku selain menjaga gudang, juga mengkoordinasi serta mengawasi keluar masuk barang. Semua aku cadat untuk nantinya dibuat laporan kurang lebihnya seperti itu. Rekan kerja yang lain sangat membantu dan baik hati orangnya, termasuk Pak Roni yang bisa dibilang sebagai kepala di pergudangan ini. Hari-hari berikutnya berjalan normal, walaupun belum bisa melupakan peristiwa yang aku alami pada waktu malam pertama tinggal di sini. Malam-malam berikutnya, setelah malam pertama yang mengerikan itu, ternyata masih ada beberapa peristiwa ganjil yang aku rasakan. Tapi karena sudah ada Pak Roni, dan dia selalu bilang, Sudah, cuekin saja, ketika aku bilang kalau ada keanehan, dan aku berusaha untuk mengabekannya. Tapi tetap saja, banyak kekhawatiran dari keganjilan yang terjadi. Aku ingat, hari selasa lalu, ada kejadian yang cukup seram, ketika sedang sendirian di mes siang hari waktu jam istirahat. Rekan kerja lain sedang makan siang di luar sementara aku memutuskan untuk beristirahat di mes. Aku berbaring di atas tempat tidur untuk sejenak meluruskan otot. Saat inilah, aku mulai merasa nyaman dan kemudian kantuk datang, tapi berusaha untuk tidak ketiduran. Saat inilah, tiba-tiba aku merasa ada seseorang di ruang tengah, sayup samar. Aku mendengar suara nafas tersengal, sangat-sangat pelan, tapi kedengaran. Pak Roni, tidak ada jawaban. Hening, beberapa saat kemudian suara nafas itu hilang. Aku kembali coba beristirahat. Tapi, hening hanya sebentar. Beberapa belas detik kemudian suara nafas tersengal itu kedengaran lagi. Kali ini aku langsung duduk penasaran. Pak Roni, sekali lagi, aku memanggil untuk memastikan. Namun, sama saja tidak ada jawaban. Suara nafas malah makin jelas. Saat inilah, aku berdiri dengan niat mencari tahu ada siapakah gerangan di ruang tengah. Tapi, belum lagi aku melangkah. Tiba-tiba, ada sesuatu berkelebat lewat persis di depan pintu kamar, bergerak cepat dari ruang tengah menuju ke dapur di belakang. Tentu saja aku terkejut, karena sesuatu itu sangat cepat namun kurang lebih bentuk dan warnanya terlihat dengan jelas. Diam, terkejut, sesaat. Kemudian, aku langsung lari keluar kamar. Keluar rumah sama sekali tidak menoleh ke belakang. Aku ketakutan, sangat ketakutan, karena objek yang berkelebatan dibentuknya seperti pocong. Itu, kejadian pada siang hari bolong. Bagaimana kalau malam hari coba? Beberapa kali, mencium bau yang sebelumnya sudah aku hirup di sini, bau kentang rebus. Tapi, aku berusaha mengabekan mengikuti saran dari Pak Rony. Sungguh banyak, cobaan di beberapa hari pertama bekerja di pergudangan ini. Aku yang pada dasarnya bukan lelaki pemberani, jadi makin ciut nyali. Sempat berpikir, untuk menyerah dan berhenti saja. Dengan adanya banyak keseraman yang terjadi. Tapi, Pak Rony sedikit banyak menguatkanku. Setidaknya, satu minggu pertama, aku masih kuat. Hari berganti. Tidak terasa sudah hari Kamis. Kebetulan, hari Kamis ini ada banyak bungkar muat. Dari pagi sampai sore, pergerakan isi gudang terus-menerus terjadi hari yang cukup melelahkan. Pak, Pak Rony pulang besok kan? Tanya aku ketika pekerjaan sudah hampir selesai. Iyalah, kasihan anak istri saya kalau ditinggal lama-lama. Jawabnya, Atau, saya juga pulang ke Jakarta deh. Tidak mau di sini sendirian? Loh, kok begitu? Kan enak di sini. Jakarta jauh loh. Nanti kamu capek. Aku memutuskan untuk pulang juga besok sore. Aku tidak mau bermalam sendirian lagi di sini. Gila. Tapi, ya terserah kamu. Saya sih tidak apa-apa kalau kamu mau pulang. Pak Rony mengizinkan. Terima kasih, Pak. Seminggu sekali saya pulang ya, Pak. Iya, boleh. Setelah itu, aku pamit untuk kembali ke Maes terlebih dahulu. Sudah hampir jam lima, aku lelah ingin cepat-cepat mandi dan beristirahat. Tapi, mungkin karena sudah terlalu lelah. Sesampainya di Maes, aku malah langsung ketiduran di kamar tidak sempat mandi. Dan, aku terjaga. Belum tahu sudah jam berapa. Kamar dalam keadaan gelap, aku mengucek-ucek mata sebentar lalu menoleh ke arah pintu. Dari selah lubang angin kelihatan, kalau ruang tengah lampunya menyala terang. Selain terang, di ruang tengah juga, aku mendengar ada suara Pak Rony sedang berbincang entah dengan siapa. Aku tidak mengenali suara orang yang jadi lawan bicaranya. Karena masih sangat lelah dan mengantuk. Ditambah dengan mengetahui kalau Pak Rony dan temannya masih berbincang. Aku jadi berniat untuk melanjutkan tidurku. Setelah terjaga itu, cukup lama, aku mendengar perbincangan Pak Rony. Ditambah tertawa sesekali mereka terdengar sangat akrab satu sama lain. Aku lalu mengubah posisi jadi menghadap ke dinding kamar, membelakangi pintu. Yang awalnya, berniat untuk melanjutkan tidur, tapi akhirnya cukup terganggu dengan perbincangan di ruang tengah itu. Terdiam sebentar. Aku lalu penasaran. Jam berapa sih ini sebenarnya? Kuraih ponsel yang ada di atas kasur lalu melihat ke layarnya ternyata sudah jam 12 lewat tengah malam. Dan ketika sudah membuka ponsel inilah, aku melihat kalau ada pesan masuk, ada pesan masuk dari Pak Rony. Pesan masuk dari Pak Rony? Kan orangnya ada di ruang tengah. Penasaran. Lantas aku langsung membuka pesan itu. Tercatat, kalau pesan masuk ke ponselku pada pukul 8 malam tadi, aku makin penasaran. Apa isi pesan dari Pak Rony ini? Indra, maaf, saya harus mudik mendadak karena anak saya sakit. Saya pulang sekarang ya. Begitu isinya. Kalau memang Pak Rony sudah pergi dari jam 8 tadi, lalu siapa yang sedang berbincang di ruang tengah? Reflek, aku langsung menoleh ke pintu. Ternyata setelah aku lihat kali ini, ruang tengah sudah dalam keadaan gelap. Lampunya mati berbeda dengan sebelumnya. Dan yang lebih aneh lagi, suara perbincangan juga hilang. Perbincangan yang aku pikir antara Pak Rony dan temannya. ruang tengah mendadak jadi sepi dan hening. Kosong. Aku langsung bangun dan duduk di tempat tidur detak jantung mulai cepat. Tanpa pikir panjang, langsung aku raih ponsel dan bergegas melangkah ke pintu. Aku harus pergi. Tidak berani sendirian di sini lagi. Nyaliku agak goyah. Ketika harus membuka pintu kamar lalu melihat ruang tengah. Ruang tengah yang gelap kulitah. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Syukurlah. Lalu aku bergegas menuju ke pintu keluar. Bau kas kentang rebus sempat tercium di ruang tengah tapi aku tidak peduli aku terus melangkah keluar rumah. Setelah sudah berada di luar, kembali aku melihat ada kejadian aneh. Area bergudangan, berkabut tebal, pandangan jadi agak terhalang baru sekarang aku melihat dan merasakan kabut setebal ini. Tapi, karena tekat sudah bulat untuk pergi, maka perlahan aku mulai berjalan menembusnya menuju gerbang depan. Karena kabut tebal ini pula yang memaksa aku untuk melangkah perlahan. Lagi-lagi, sepanjang perjalanan menuju gerbang, timbul tenggelam aku mencium bau kentang rebus yang entah sumbernya dari mana. Akhirnya, walaupun samar, tapi aku sudah bisa melihat kalau gerbang sudah dekat. hanya tinggal beberapa belas meter saja jaraknya. aku lalu mempercepat langkah. Tapi, tiba-tiba aku berhenti mendadap, tidak berani melangkah lagi. Ada apa? Jantungku berdetak cepat. Mendadak bulu kudup berdiri, aku melihat ada pocong berdiri di pintu gerbang. Tidak berani nekat. Tidak berani mendekati gerbang. Yang berarti mendekat juga ke pocong itu. Tebalnya kabut. Aku masih bisa melihatnya dengan jelas. Bagian wajahnya terbuka kelihatan hitam. Ya Tuhan, aku sangat ketakutan. Akhirnya, aku memilih untuk mundur melangkah kembali menuju mes di belakang. Itu satu-satunya opsi yang ada. Tekaku makin menjadi untuk balik lagi ke mes. Ketika melihat sosok potong seram itu ternyata mulai bergerak-bergerak melayang menuju ke arahku. Aku ketakutan. Lalu nekat berlari menembus gelapnya kabut. Satu, dua kali. Aku terjatuh karena pendeknya jarak pandang. Tapi ketika menoleh ke belakang ternyata melihat kalau pocong itu masih mengikuti. Aku langsung bangun lagi dan lanjut berlari. Akhirnya, aku sampai juga di mes. Membuka pintu lalu menguncinya dari dalam kemudian buru-buru masuk ke kamar. Di kamar, masih dalam ketakutan yang teramat sangat. Aku berbaring di tempat tidur menghadap dinding membelakangi pintu. Aku tidak berani menatap ke situ. Nyaris menangis. Ketika tiba-tiba lagi-lagi tercium bau kentang. Bau kentang yang makin lama makin menyengat. Aku masih terus menghadap dinding tidak berani melihat ke arah lain. Bau kentang makin kuat. Sudah ketarah mengganggu yang membuat aku akhirnya lagi-lagi berniat untuk nekat keluar rumah. Tapi ketika anda turun dari tempat tidur, terap tubuhku terhalang sesuatu. Ada sesuatu yang mengganjal di punggung. Apa yang mengganjal dan menempel di punggung? Guling? Bukan, karena aku tidak memiliki guling. Bantal pun hanya satu. Lalu, Apa yang mengganjal ini? Perlahan, aku membalikan badan, memberanikan berdiri walau ada sesuatu di belakang yang mengganjal menghalangi. Akhirnya, Aku bisa melihat semuanya ketika sudah berhasil membalikan badan. Ternyata, Ada sosok pocong yang sedang terbaring di sebelahku. Kain kafan kusamnya terlihat jelas walau kamar dalam keadaan gelap. Kali ini jantung seperti berhenti. Untuk bernafas aku pun tidak berani. Amat sangat perlahan. Aku bergerak turun dari tempat tidur sementara pocong tetap terbaring diam. Sungguh sangat menakutkan. Pelan-pelan, Tapi pasti, Aku terus bergerak sampai akhirnya berhasil turun dari tempat tidur lalu berjalan cepat menuju ke pintu. Sesampainya di pintu. Entah kenapa, Aku malah refleks menoleh ke tempat tidur. Sangat menyeramkan. Ternyata, Pocong sudah berubah posisi menjadi duduk bukan rebahan lagi. Wajahnya yang kelihatan hitam menatap aku dalam gelap. Tercekat. Untungnya, Aku masih punya energi untuk lari keluar rumah. Setelah sukses berada di luar aku lalu lanjut berlari menembus tebalnya kabut menuju gerbang depan. Terus, Sampai akhirnya sukses tiba di gerbang tanpa ada gangguan lagi. Lagi-lagi, Warung pinggir jalan jadi penyelamat. Malam itu, Kembali aku habiskan di luar pergudangan, Tidak berani masuk lagi. Selesailah teror malam itu. Setelahnya, Aku berusaha untuk tetap terus bekerja. Tentu saja, Masih banyak kejadian seram yang meneror setiap hari. Tapi hanya sebentar. Akhirnya, Aku tidak tahan. Hanya kuat satu bulan aku bekerja setelahnya aku mengajukan pengunduran diri. Lalu pulang ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.